sementara itu di dalam negeri Indonesia sendiri ada pihak-pihak yang udah ngelembet banget pengen masuk ke Indo-Pacific Economic Framework karena apa? karena rata-rata mereka ini adalah orang Indonesia yang punya latar belakang dua satu, mereka adalah orang-orang yang bergerak dari sejak awal berinfestasi di industri teknologi di Indonesia teknologi digital di Indonesia dari tahun 2010-2012 mereka udah investasi startup teknologi anak-anak pinter lulusan Harvard semua diongkosin di Indonesia wangnya tuh masih murah salah satu contohnya ada satu DKCon Indonesia itu modal awalnya cuma 150 ribu dolar kebayang nggak? sekarang nilainya udah 10 miliar dolar edan itu itu tahun 2012 berarti kurang lebih 10 tahun gitu potensi Indonesia nah dan mereka juga para pendukung orang Indonesia yang mendukung Indo-Pacific Economic Framework ini adalah orang-orang yang juga memang punya latar belakang pendidikan dan hubungan sangat baik dengan Amerika pasti ada itu walah duduk walah duduk jadi menteri kok saya menyebut nama ya nanti kesebut lagi Mr. M loh iya 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 Mr. M nya kesebut ya memang ada aja mau dajak ke sana tuh kali ini Mr. M nya siapa ini? kali ini Mr. M nya punya julukan The Lord Oh Lord The Lord Okay Medcom.id a part of Media Group Network